Intro Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 minit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Kenis Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, Anda mungkin tidak asing dengan jamur tiram. Jenis jamur yang satu ini sangat nikmat dikonsumsi jika diolah menjadi jenis masakan apa saja. Nah di kota Binjai ada seorang pengusaha jamur tiram yang membudidayakan jamur ini pemirsa. Ia juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, salah satu jamur yang disukai dan dibutuhkan untuk membuat ragam olahan makanan adalah jamur tiram. Biasanya, jamur tiram dapat dibuat menjadi produk olahan makanan seperti jamur crispy, pepes jamur, campuran soto, atau makanan oseng dari jamur tiram. Nah, situasi ini pun bisa menciptakan peluang usaha yakni dengan melakukan budidaya jamur tiram. Salah satu pelaku usaha budidaya jamur tiram adalah Iwan Kurniawan. Pria usia 40 tahun ini, mampu melihat peluang usaha dari jamur tiram sejak tahun 2005. Selain meningkatkan perekonomian keluarga, ia juga membantu kesejahteraan masyarakat sekitar rumahnya yang berada di lingkungan enam kelurahan cengkeh Turi, kota Binjai. Dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya, Iwan membudidayakan jamur tiram dan mengajak warga sekitar untuk membantunya. Ya, awalnya saya kan selesai kuliah, cari kerja kan susah. Lagian kalau saya dari UISU, ujung-ujungnya ya ke Kalimantan kan jauh. Jadi awalnya iseng-iseng buat jamur ini. Tapi setelah ke depannya, kok kayaknya menjanjikan budidaya jamur ini kan. Jadi saya lanjutkanlah budidaya jamur ini. Budidaya jamur tiram bisa dimulai dengan mempersiapkan perangkat operasionalnya. Seperti menyediakan bangunan tempat budidaya, pembuatan baklok, bibit jamur tiram, serta PH meter. Untuk pembuatan baklok atau media tanam bibit jamur tiram, biasanya menggunakan serbu kayu, giringan padi atau dedak, dan juga kapur bukit. Bahan-bahan inilah yang dihaluskan dan dicampur menjadi satu, lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik. Selanjutnya, media tanam ini dikukus selama kurang lebih 8 jam. Gunanya, untuk membuat bahan baku media tanam ini bersih dan steril. Setelah selesai, baklok dikeluarkan dan diisi dengan bibit jamur tiram. Baklok yang sudah terisi bibit, didiamkan selama kurang lebih 45 hari, untuk menghasilkan jamur tiram yang sudah bisa dipanen. Setiap hari, usaha budidaya ini bisa menghasilkan 21 kg jamur tiram. Harga 1 kg jamur tiram berkisar 20.000 rupiah. Jamur-jamur ini kemudian dipasarkan ke sejumlah supermarket di kota Medan, serta pasar-pasar tradisional di kota Binjai. Budidaya jamur tiram milik Iwan ini, tentu saja memberikan manfaat bagi warga sekitar. Salah satunya, Erlianti. Perempuan usia 51 tahun ini, merasa sangat senang dan lebih berdaya sejak adanya budidaya jamur tiram ini. Ia dan teman-temannya dapat mengisi waktu luang mereka dengan membantu Iwan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, kami senanglah, ada dapat penghasilan. Daripada kami duduk-duduk, kami bekerja. Nggak ada. Relax aja, kami senang. Pokoknya dapat penghasilanlah kami. Dan membantu untuk anak-anak juga. Nah, tunggu apa lagi pemirsa? Murah dan cukup praktis kan budidaya jamur tiram ini? Bagi Anda yang tertarik mencoba usaha budidaya jamur tiram, dapat memulainya dengan baklok yang sudah siap jadi dan tinggal menunggu panen. Peduli terhadap kondisi pesisir yang kian memprihatinkan, muda-mudi gerakan peduli sungai tembung atau GPS tembung melakukan penanaman mangrove di wisata mangrove Mekar Bahari, kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang. Kegiatan ini menjadi agenda rutin GPS tembung bersama masyarakat sekitar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai hampir 100 ribu kilometer yang saat ini terancam oleh meningginya air laut akibat perubahan iklim. Berdasarkan data terbaru dari pemerintah, sebanyak 1,1 juta hektare hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi rusak parah atau kritis. Luasan itu sekitar 33 persen dari luas total area mangrove 3,5 juta hektare. Sebagian besar kerusakan tersebut disumbang akibat aktivitas manusia. Oleh karenanya, pemuda yang tergabung dalam komunitas gerakan peduli sungai tembung atau GPS tembung tergerak mengatasi permasalahan tersebut. Sejak Juni 2020, GPS tembung rutin melakukan penanaman mangrove di wisata mangrove Mekarbahari, kecamatan Percut Caituan, Kabupaten Deli Serdang. Jadi latar belakang untuk kegiatan penanaman mangrove ini merupakan salah satu program pelustaran lingkungan yang ada di bidang GPS. Nah, pada tahun 2021 ini kita mengangkat isu melawan abrasi dengan gerakan menanam mangrove. Seperti kita ketahui, di sepanjang 2020 dan di awal 2021, banyak terjadi bencana alam. Dan tak lain juga ada sangkut pautnya dengan tidak seimbangnya ekosistem lingkungan yang ada di bumi ini. Nah, salah satunya kita ingin menggerakkan, gerakan menanam mangrove sebagai upaya mitigasi bencana untuk di daerah pesisir. Setiap satu kali penanaman, biasanya GPS tembung menanam sekitar 50 hingga 100 batang bibit mangrove. Hal ini dilakukan karena mereka menggunakan sistem penanganan berkelanjutan di mana untuk mempermudah perawatan dan tumbuh kembang mangrove. Hingga saat ini, GPS tembung telah menanam sebanyak 1000 batang mangrove. Tidak hanya menanam mangrove saja, GPS tembung bekerja sama dengan pengelola wisata mangrove Mekar Bahari, memberikan edukasi terkait penanaman dan pemanfaatan mangrove kepada anggota GPS tembung. Aksi ini mendapat respon positif dari masyarakat di desa percut kecamatan percut Zetuan. Karena sejak hadirnya komunitas GPS tembung di desa ini, memberikan banyak manfaat bagi keseimbangan lingkungan, salah satunya dapat membantu menyelamatkan wilayah ini dari erosi pantai. Manfaatnya ya terutama untuk bagi ibu-ibu PKK bisa menghasilkan ciptaan-ciptannya seperti makanan, ya manfaat lainnya, ya seperti daerah kita ini, terjangan angin itu sangat kurang jadinya karena adanya mangrove ini. Dan abrasinya pun tidak seperti yang lewat-lewat. Harapannya yaitu semua sektor, semua stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, ayo rangkul. Banyak penggiat-penggiat lingkungan, banyak anak-anak muda yang butuh naungan, butuh pendidikan, butuh pengetahuan, butuh pelatihan. Supaya mereka paham, apa sih fungsi mangrove, apa sih fungsi pohon-pohon lain, apa sih fungsi untuk keseimbangan lingkungan untuk hidup yang lebih baik untuk bumi ini. Semoga, dengan aksi penanaman mangrove yang dilakukan oleh GPS Tembung ini, dapat menjadi contoh dan menyadarkan semua pihak akan fungsi dan manfaat mangrove dari berbagai sektor. Mengingat manfaatnya yang begitu besar, perlu peran serta seluruh pihak untuk memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. Perkumpulan Pemuda dan Pemudi Kampung Sejahtera atau P3KS bekerjasama dengan berbagai komunitas di Kota Medan menyediakan fasilitas dan pelatihan panja tebing bagi anak-anak Kampung Sejahtera. Selain mengisi waktu luang, kegiatan ini ditujukan untuk aktivitas positif bagi anak-anak. Berikut liputannya. Kampung Sejahtera di Kota Medan dulu dikenal dengan nama Kampung Kubur. Kampung yang berlokasi di Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah ini dulunya kerap mendapat label negatif sebagai kampung narkoba. Meski sudah berganti nama, tak lantas membuat kampung ini langsung bersih dari narkoba. Hingga kini, warga Kampung Sejahtera masih berjibaku memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Warga juga merapatkan barisan dalam perkumpulan pemuda dan pemudi Kampung Sejahtera atau P3KS untuk menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang positif. Anak-anak kita, generasi muda, kita perkenalkan dengan panjak tebing ini dan kita harapkan ke depan lahir juga atli-atli panjak tebing dari kampung kubur ini. Salah satu langkah nyata dari P3KS adalah menggandeng berbagai komunitas dalam membuka wadah kegiatan bernama SCC atau Sejahtera Climbing Club pada bulan Desember 2020 lalu. Selama tiga kali dalam seminggu, tepatnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, anggota dari komunitas Vertical Rescue Indonesia Regional Sumatera Utara datang ke kampung Sejahtera untuk mengajari anak-anak berlatih panjat tebing. Menurut Irfan Trihandoko, Koordinator Vertical Rescue Indonesia Regional Sumatera Utara, pelatihan panjat tebing ini memiliki sejumlah manfaat yang sangat baik untuk anak-anak di kampung Sejahtera. Kalau manfaatnya sangat luar biasa menurut saya. Salah satunya kalau dari yang saya pahami ya, panjat tebing itu merupakan perpaduan antara motorik kasar dan motorik halus gitu. Perpaduan antara otak kiri dan otak kanan. Bagaimana dia harus punya strategi, kemudian harus punya kemampuan fisiknya sendiri. Jadi balancing antara motorik dan psikomotorik itu sangat baik di situ. Jadi berguna untuk fisik, berguna juga untuk otaknya. Jadi kalau dari segi kesehatan itu. Awalnya, hanya sedikit anak yang bergabung dalam SCC. Kini, sudah ada lebih dari 20 anak yang tergabung ke dalam klub ini. Anak-anak kampung Sejahtera seperti Iqmal yang duduk di kelas 1 SMP ini terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan panjat tebing. Layaknya atlet panjat tebing, ia menjajal olahraga ini dengan semangat, gesit, dan lincah. Karena enak dan Iqmal ingin jadi tebing di masa depan. Harapannya sih, bagaimana anak-anak ini bisa menjadi atlet yang bisa membanggakan kampung Sejahtera, Sumatera Utara, atau bahkan Indonesia nantinya. Potret anak-anak di kampung Sejahtera mencerminkan pada kita bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Yang tentunya, tidak boleh kita abaikan keberadaannya. Karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama menciptakan kegiatan dan lingkungan tumbuh kembang anak yang positif guna menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Di tengah pandemi COVID-19, nyatanya, bisnis kuliner tak pernah surut peminat pemirsa. Terlihat dari semakin menjamurnya bisnis makanan online dan beberapa pojo angkringan yang bermunculan. Nah, mengapa sektor kuliner banyak dipilih sebagai alternatif mata pencaharian selama pandemi? Lalu, bagaimana strategi yang tepat agar usaha-usaha kuliner yang baru tumbuh ini dapat berkembang secara sustainable? Kami bahas dalam segmen sekitar kita. Menurut Big Data 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, sejak pandemi COVID-19, penjualan kuliner secara online meningkat sebanyak 570 persen. Hal ini selaras dengan data Kementerian Kooperasi dan UKM yang mengungkapkan bahwa penjualan makanan secara online selama pandemi mengalami kenaikan sebesar 300 persen. Kementerian Perindustrian juga mengatakan bahwa sektor makanan dan minuman memberikan sumbangsi paling besar dalam mengangkat perekonomian di tengah pandemi. Bisnis kuliner memang menjadi salah satu sektor yang memiliki peluang untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah selama pandemi. Apalagi usaha kuliner berbasis online yang kini justru semakin menggeliat sejak penerapan PSBB atau social distancing. Fenomena meningkatnya bisnis kuliner menjadi peluang yang dimanfaatkan para pejuang keluarga agar mampu berdaya di tengah pandemi. Seperti kakak adik Evi Ovtiana dan adik Paraswati yang sempat vakum dari pekerjaan mereka karena pandemi. Evi, fotografer, sulit melakukan pemotretan selama pandemi. Sedangkan adik mendapatkan pemutusan kontrak kerja lebih awal. Kita sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan gitu kan. Kita harus bisa survive dong di masa pandemi ini gitu. Di saat motret gak ada ya harus putar otak dong apa ini yang bisa aku jadikan untuk ngidupin aku gitu. Jadi sama adik berpikir gitu karena sama hobi masak gitu kan. Awalnya karena hobi masak dan teman-teman juga udah pada nyicipin masakan Evi gitu. Sebelum teman-teman sebelum Evi jual teman-teman kayak jual aja lah Vi, jual aja Vi gitu. Jadi panggilan Evi di lapangan itu utek gitu kan. Jadi kayak masakan yang utek masak itu kan juga masakan utek gitu kan. Jadi terkenal dengan nama utek gitu. Pertama kami coba jualan skincare ya. Terus itulah salah konsep gitu. Lagi pada mikir ini orang gak memikirkan skincare gitu. Udah skincare-nya terskip. Coba kita jualan apa gitu deh gitu. Sama adik diskusi coba cemilan. Karena cemilan pasti semua orang butuh makan gitu kan. Kami buat cemilan. Alhamdulillah banyak yang suka. Kakak adik Food Court adalah nama usaha kuliner yang Evi dan Ade buat. Setiap produk diberi harga 10.000 rupiah. Mereka juga memanfaatkan Instagram sebagai ajang promosi yang dikelola oleh Ade. Dengan bakat fotografi yang Evi miliki, ia bertugas untuk mendesain logo dan foto produk agar menarik minat pelanggan. Usaha ini memang tidak serta-merta memulihkan perekonomian mereka seperti sedia kalah. Namun cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan Evi dan Ade di kota Medan, di mana keduanya merantau dan jauh dari orang tua. Karena semua orang kan menjual cemilan nih, kita harus berinovasi. Gimana supaya orang tertarik? Mungkin dari karena epi basicnya fotografi, cemilan itu epi foto semenarik mungkin. Setelah itu epi desain gitu. Supaya orang saat melihat iklan kita, oh, kayaknya enak nih gitu. Sangat-sangat pengaruhi sih. Awalnya Ade itu juga bekerja yang tiap bulannya mendapatkan gaji tetap. Tetapi selama COVID-19 ini banyak pengurangan. Jadi Ade juga ikut salah satu pengurangannya. Pokoknya di situ mikir, karena Ade juga berjuang di sini, tidak ingin membebani orang tua di rumah. Uang yang terakhir mendapatkan gaji terakhir, Ade putar gimana caranya? untuk mendapatkan uang masuk untuk menghidupkan Ade di sini tanpa ngebebanin. Ya inilah jadinya meluncurkan ide untuk menjual cemil-cemol ini. Karena di masa pandemi ini kita seringnya di rumah aja nih, bareng sama keluarga atau sama teman-teman di kosan mulu gitu. Jadi ya kalau kita mau sambil nonton, sambil ngobrol, pasti kita butuh makanan untuk nemenin ngobrolnya, nontonnya gitu sih. jadi lebih kebutuhan aja sehari-hari. Selain memanfaatkan platform online seperti yang dilakukan Evi dan Ade, bisnis kuliner dengan membuka lapak langsung juga bisa terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan. Putra Nasution dan rekan-rekannya yang merupakan para pekerja event organizer mendirikan Cafe 45 Corner setelah sumber mata pencaharian mereka lumpuh total akibat pandemi COVID-19. Cafe ini berlokasi di jalan Wilhelm Iskandar, Medan. Suasananya sengaja diciptakan untuk menarik kaum milenial. Begitu juga dengan menu makanan dan minuman yang diramu khusus untuk lidah anak-anak muda. Sehingga terlepas dari pandemi yang kita hadapi bersama ya. Jadi yang tadinya kita mungkin mikirnya cuma ya paling sebulan, dua bulan mudah-mudahan selesai. Tapi ternyata sampai lapan bulan pun belum ya. Bisa dibilang itu modal juga ya. Modalnya kita orang-orang entertain, orang event. Jadi nggak terlalu banyak yang harus dipikirkan gitu. Apa yang kesaran kita bikin di event atau di entertain bisa kita terapkan di sini gitu. Kayak apa yang biasa kita lihat dari venue-venue yang kita biasa kita pakai. Terus ini juga menganfaatkan barang-barang yang sudah ada sebelumnya gitu. Bekas-bekas event juga yang dipakai. Jadi kayak tidak ada halangan berarti untuk bikin sebuah tempat kita nongkrong atau untuk buat tempat makan lah. Jadi apa yang sudah ada di gudang tinggal kita manfaatkan ulang di sini, dipercantik. Akhirnya Alhamdulillah jadi gitu. Geliat bisnis kuliner yang semakin menjamur khususnya di kota Medan juga berkaitan erat dengan budaya orang Medan yang suka makan tidak peduli ada pandemi atau tidak. Namun selain itu, menurut Rita Dali Munte, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, yang juga giat melakukan program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat, menilai ada beberapa faktor. Ada yang namanya faktor-faktor produksi. Nah itu semua di kuliner itu sederhana. Misal contoh SDM. Nah orang-orang yang berkecimpung di bisnis kuliner, pastinya dia punya hobi masak. hampir disebut dengan zero apa ya, base budget. Jadi nggak ada yang rugi soalnya open order, kemudian dia membuat apa yang dipesan orang, kemudian dia tahu berapa jumlah yang dibayar, dia tahu tidak akan ada sisa dari produk yang dia buat. Kemudian yang ketiga sistem, alat. Resource-nya itu alatnya, ya bisa pakai yang dari dapur kita sendiri. Yang terakhir itu marketing, pasarnya. Nah, pasarnya itu dengan adanya sistem WhatsApp, kita gampang banget ya. Nggak usah dibeli di mana-mana, teman-teman aja sesama sekarang, sudah mulai trend ya. Dengan semakin banyaknya usaha kuliner yang bermunculan akibat pandemi, persaingan bisnis juga tidak mudah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kuliner agar usaha yang baru dibangun dapat bertahan dan berkembang? Nah ya, dia harus punya value proposition ya, atau nilai yang bisa membedakan produk dia dengan orang lain. Ya kan gitu. Yang kedua, dia harus terus kreatif lah, terus lihat, atau yang disebut, apa ya, dia sebut needs, market needs-nya itu, dia tahu nih, pasar, pasar di mana ya, dia mesti masuk. Nah, itu saya rasa, dan sustainable itu harus tetap dia gali, market needs-nya di mana, siapa yang beli, kemudian, ya naik turun itu biasa, dan harus, jangan menyerah. Nah, itu dia. Kemudian, ketika ada ini, dia harus menunjuk, bagaimana sih cara pembuatannya, di Instagram, atau di mana, itu yang jangan lupa. Karena orang sekarang worry ya, safety and healthy itu penting, itu nomor satu sekarang. Melihat fenomena yang terjadi, industri makanan merupakan sektor yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Jika tren ini dijaga dan semakin ditingkatkan, sektor kuliner dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional di tengah pandemi. Sekian program Bengkai Sumatera, saya Agnesinambila pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!